Warga di Semarang, Jawa Tengah, Pemirsa menikmati Ngamu Burit dengan menonton konser. Selain nonton konser, warga juga mendengarkan tausia dari Ustadzah dan Ustadzah ternama di Pelataran Masjid Agung, Jawa Tengah. Sejak sore hari, ratusan warga kota Semarang memadati arena Pelataran Masjid Agung, Jawa Tengah. Pasalnya mereka antusias ingin mengikuti gelaran konser dan tablik akbar yang digelar PT Sasa Inti bekerjasama dengan PBNU. Diawali dengan gelaran konser Ngamu Burit, warga dihibur dengan penampilan grup band Kotak yang membawakan tiga lagu andalannya. Dan tak lupa warga juga dihibur dengan penampilan Nasi Daria dengan lagu bernada islami. Selain konser, tablik akbar ini juga menyajikan demo masak yang dipandu Chef Lord Adi. Chef Lord Adi membagikan resep membuat minuman es gempol dengan bahan sasa santan omega-3. Patut diketahui kandungan omega-3 yang baik untuk kesehatan dan halal sekaligus menambah kelezatan. Usai membuat es gempol, warga pun berbondong-bondong memadati stand sasa santan omega-3 untuk menu berbuka puasa. Kemarihan semakin memuncak saat menghadirkan sejumlah tausiah, yakni Kayi Haji Said Akil Siroj, Tuan Guru Bajang, serta Gus Hafidz. Lantunan solawat yang dipomandoi Gus Asmi bersama grup Syabanul Muslimin dan ikuti ribuan warga yang memenuhi seluruh pelataran Masjid Agung Jawa Tengah semakin menambah syahdu suasana. Alhamdulillah acara tablik akbar ini meriah, sangat meriah sekali. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada PT Sasa Inti. Semoga kedepannya PT Sasa Inti melalui sasa santan omega-3 bisa terus jadi produk sehat untuk Ramadan sehat. Terima kasih kepada PT Sasa Inti. Rencananya usai menggelar tablik akbar di kota Semarang. Selanjutnya akan digelar di kota Bandung, Jawa Barat. Dari Semarang, Dimas Yuli, INews, melaporkan.